Petualang Asmara, Jilid 66 Tamat. Aku tadinya saling mencinta dengan Liong Bukong, bahkan hampir menjadi istrinya. Engkau tertipu dan dikuasai ilmu sihir. Tapi, tadinya aku memang jatuh cinta kepada Bukong. Memang dia tampan dan menarik, sayang hatinya kotor sekali, dan sungguh beruntung engkau belum sampai terjatuh dalam perangkapnya, Nona. Jadi engkau tidak memandang rendah kepadaku, setelah aku, aku begitu bodoh jatuh hati kepada seorang seperti dia. Ayah sendiri sampai marah dan pernah mengusirku. Kong tek mengjeleng kepala dan menghela nafas panjang. Kenapa harus memandang rendah? Aku malah kasihan kepadamu, Nona, dan aku kagum. Engkau telah salah pilih, bukan kesalahanmu kalau engkau jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang pada lahirnya tampak menarik, dan aku kagum bahwa di dalam cintamu itu, biarpun kemudian ternyata bahwa engkau telah salah pilih, Tapi engkau berani bertanggung jawab dan menanggung semua akibatnya. Giyokeng menarik nafas panjang. Sungguh sukar sekali. Menghadapi pemuda ini sama halnya dengan menghadapi batu karang yang kokoh kuat, yang tidak goyah sedikit pun meski terjadi gempa bumi. Atau sebongkah bukit es yang dingin. Dia menjadi semakin penasaran. Di antara segala macam pria yang telah dijumpainya di dalam hidupnya, hanya ada dua orang yang pernah menariknya. Pertama adalah Kun Liong dan kedua adalah Bu Kong. Akan tetapi, baru sekarang dia bertemu dengan seorang laki-laki seperti Kong Tek. Kun Liong dan Bu Kong ternyata masih lemah, begitu jelas membuktikan kekaguman terhadap dirinya melalui pandang matu dan kata-kata, akan tetapi pemuda ini benar-benar seperti batu karang yang mati. Lito aku, kenapa engkau selalu membelaku mati-matian? Kalau tadi Kong Tek menghadapi semua pertanyaan gadis itu dengan tenang, sekarang dia kelihatan gelisah dan bingung. Kenapa? Hal itu sudah semestinya, Nona, sudah menjadi kewajibanku seperti diajarkan oleh Suhu untuk menolong sesama hidup yang dilanda bahaya. Tetapi engkau membelaku dengan pengorbanan diri, beberapa kali engkau menghadapi maut demi aku. Mengapa, toh aku? Hening sejenak, kemudian terpaksa Kong Tek menjawab, aku sendiri tidak tahu, Nona. Akan tetapi aku tidak rela melihat engkau sengsara, aku tidak akan dam saja bila melihat engkau diancam bahaya, aku hanya ingin melihat engkau bahagia, Nona. Seorang seperti engkau ini, pantasnya hidup dalam kebahagiaan. Itulah agaknya yang menyebabkan aku selalu siap membelamu, Nona. Jawaban ini keluar dari lubuk hati Kong Tek. Memang pemuda ini selama hidupnya tidak pernah membohong, akan tetapi ketika menghadapi desakan dan pertanyaan-pertanyaan dari Giyokeng dia merasa bingung untuk menjawab. Gurunya telah mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada gadis ini, akan tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimanakah rasanya jatuh cinta itu. Gurunya malah hendak menjodohkan dia dengan gadis ini dan dia merasa betapa hidupnya akan bahagia kalau hal itu dapat terlaksana, namun betapa mungkin dia menyatakan hal ini kepada Giyokeng. Dia merasa malu dan khawatir kalau-kalau hal itu akan menyusahkan hati Giyokeng, hal yang paling tidak dikehendakinya. To aku, mengapa tidak bicara terus terang saja? Kalau memang engkau cinta kepada aku, mengapa tidak mau terus terang? Wajah Kong Tek berubah merah sekali. Aku, aku. Ya, kau cinta padaku, to aku. Kau cinta padaku Giyokeng berkata penuh desakan. Ingin Giyokeng mendengar mulut pemuda itu mengaku cinta supaya dia dapat menebus rasa penasaran hatinya, dapat memuaskan kemendongkolan hatinya dengan mengejek dan mempermainkan pemuda yang seperti batu karang itu. Ah, aku, aku. To aku, awas. Giyokeng menjerit dan dia sudah melempar tubuhnya ke belakang sambil menyambar lengan konteks sehingga pemuda itu pun melempar tubuh ke belakang. Wir, wir, dua cahaya putih menyambar dan lewat. Ternyata itu adalah dua batang hui tu, golok terbang, yang dilemparkan orang untuk menyerang mereka, atau mungkin hanya untuk menggertak belaka. Giyokeng dan Kongtek sudah meloncat bangun dan bersiap menghadapi lawan. Ketika mereka memandang, mereka berdua terkejut bukan main mengenal tiga orang itu yang ternyata adalah Tian Hwa Chinjin, ketua Pek Lian Kau wilayah timur, Bong Kha Itosu pendeta Pek Lian Kau kurus seperti tengkorak hidup, dan Hwa Ilojin kakek ahli pedang pesolek yang bersekutu dengan Pek Lian Kau. Tentu saja mereka berdua amat terkejut karena maklum bahwa mereka berhadapan dengan tiga orang lawan yang amat tangguh, terutama sekali Tian Hwa Chinjin ketua Pek Lian Kau wilayah timur yang amat lihai ilmu silatnya, juga amat lihai ilmu sihirnya itu. Hahaha, engkau sudah mengagetkan dua ekor burung ini, Lejin Tian Hwa Chinjin tertawa girang karena memang hatinya senang sekali bertemu dengan puteri pendekar Chia Keng Hong ketua Chinling Pai itu. Dia mendendam kepada ketua Chinling Pai dan kalau dia berhasil menangkap puterinya ini, dia akan dapat membalas dendam, bahkan akan dapat memaksa kepada pendekar itu untuk membantu Pek Lian Kau. Hehehe, janda kembang ini masih muda dan cantik, bukan main Hwa Ilojin berkata sambil memandang kepada Gio Keng. Janda apa? Dia masih perawan, belum sempat disentuh oleh Luong Rukong yang tolol, hehehe Tian Hwa Chinjin yang beratak cabul itu berkata, Hati-hati, jangan kalian sampai melukainya, kita harus dapat menangkap dia hidup-hidup. Sayang sekali jika kulit yang halus itu ada yang lecet. Pendeta-pendeta palsu. Munafik-munafik keparat, lahirnya saja menjadi pendeta akan tetapi batinnya kotor dan cabul di konteks sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi ketika mendengar percakapan antara Tian Hwa Chinjin dan Hwa Ilojin itu. Dia sudah mencabut Gin Hongkiam dan segera menyerang Tian Hwa Chinjin sebab dia tahu bahwa di antara mereka bertiga itu, ketua Pek Lian Kau inilah yang merupakan pemimpin dan kepalanya. Keringk! Li Kongtek melompat mundur. Tangannya yang memegang pedang tergetar hebat saat pedangnya ditangkis oleh pedang Hwa Ilojin. Hahaha! Kau cu, ketua, biarkan aku menghadapi pemuda ini agar jiwi berdua dapat menangkap gadis itu baik-baik, kata kakek berbaju kembang dan bersikap sombong itu sambil meloncat ke depan dan memutar pedangnya menghadapi kontek. Pemuda ini pun mengeluarkan gerengan marah, pedang Gin Hongkiam langsung diputar cepat hingga tampaklah segulungan sinar warak yang menyilaukan mata. Namun sambil tertawa, Hwa Ilojin si ahli pedang itu menyambut serangan ini dan mereka segera terlibat dalam pertandingan yang seru dan mati-matian. Kembali secara diam-diam hati Giyokeng merasa terharu menyaksikan kegagahan kontek yang selalu tanpa ragu-ragu menyerang musuh serta membelanya mati-matian. Dia maklum betapa lihainya tiga orang itu, maka dia mengambil keputusan untuk mengamuk dan kalau perlu mengadu nyawa dengan mereka. Tian Hwa Ilojin, biarlah aku mengadu nyawa dengan engkau tua bangka busuk yang jahat bentaknya. Darah ini pun sudah memutar pedangnya yang seperti pedang di tangan kontek, juga mengeluarkan cahaya perak yang tentu saja jauh lebih cemerlang dan hebat daripada gerakan kontek karena memang tingkat kepandayan putri Chin Lin Pai ini masih jauh lebih tinggi. Terang, terak. Pedang Gin Hwa Ilojin di tangan Giyokeng telah ditangkis oleh tongkat di tangan Tian Hwa Ilojin yang tertawa-tawa. Ketika melihat pembantunya, Bongkaha Itosu maju pula untuk membantunya, ketua pekelian kau itu berkata, Jangan bantu aku, lebih baik engkau cepat membantu Hwa Ilojin merobohkan pemuda nekat itu. Bongkaha Itosu menarik kembali tongkatnya lalu menyerbu kontek, membantu Hwa Ilojin yang sudah mulai mendesak sehingga keadaan kontek menjadi terancam sekali. Akan tetapi pemuda itu tidak kelihatan gentar, bahkan mengamuk semakin hebat sambil memutar pedangnya sambil beberapa kali mengeluarkan suara bentakan hebat bagaikan gerengan seekor singa marah. Ada pun Giyokeng juga repot sekali menghadapi desakan tongkat hitam di tangan ketua pekelian kau yang lihai itu. Yang membuat hatinya semakin gelisah lagi adalah melihat kenyataan betapa kontek dikepung dan didesak hebat, dan dia tahu bahwa dua orang kakek yang mengepung kontek itu berniat untuk membunuh pemuda itu. Hatinya menjadi gelisah sekali. Kontek tentu akan tewas, mana mungkin pemuda itu dapat melawan dua orang kakek itu. Ngeri dia memikirkan kontek tewas, pemuda yang dikaguminya dan yang makin lama makin merampas perhatian dan hatinya itu. Sekarang melihat betapa pemuda itu terancam dan betapa hatinya gelisah bukan main, barulah dia sadar bahwa sebenarnya dia jatuh cinta kepada pemuda yang dianggapnya dingin kaku dan yang hendak digodanya itu. Des, Aung, Toa Ko Giyokeng menjeret pada saat dia mendengar keluhan pemuda itu dan melihat betapa pemuda itu roboh bergulingan dikejar oleh dua orang kakek sambil tertawa-tawa. Pedang di tangan Hwa Ilojin menyambar-nyambar, sedangkan tongkat bongka Haito Su kembali menghantam dan hampir saja mengenai kepala kontek kalau pemuda itu tidak cepat menggelindingkan tubuhnya. Toa Ko Giyokeng segera meloncat, meninggalkan lawannya untuk menolong pemuda itu, akan tetapi tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh Tian Hwa Ilojin sudah menghadang di depannya sambil tertawa-tawa. Hahaha, nona chia yang manis. Untuk apa pemuda tolol itu? Biarkan dia mampus dan disiksa oleh bongka Haito Su dan Hwa Ilojin, sedangkan kau lebih baik menyerah dan ikut bersama pintu kepek lian kau. Percayalah, pintu tidak hendak mengganggumu asalkan engkau suka menurut dan menyerah. Sementara, itu konteks sudah meloncat bangun, namun terjungkau kembali oleh tusukan pedang Hwa Ilojin yang sengaja hendak mempermainkannya sehingga tusukan pedang itu hanya menyerempet paha dan menimbulkan luka berdarah, akan tetapi sama sekali belum membahayakan nyawanya. Toa Ko, ahaha. Tian Hwa Ilojin, dengarkan aku. Aku menyerah, aku tidak melawan asal li tol aku tidak dibunuh. Bebaskan dia dan aku menyerah. Nona chia, jangan kontek mementak dan kembali memutar pedangnya. Akan tetapi, Tian Hwa Ilojin sudah menjawab, baik. Dia lalu meloncat dekat kontek, tongkatnya bergerak dan pedang di tangan kontek terlempar, kemudian pemuda itu roboh oleh totokan ujung tongkat hitam yang lihai. Hahaha, serahkan pedangmu, Nona. Kami tidak akan membunuhnya berkata ketua pek lian kau itu. Gio Keng sudah mengenal kakek ini, maklum akan kekejaman dan kepalsuan hatinya, maka dia berkata, aku menyerah, akan tetapi dia harus ditawan bersamaku pula. Baru aku yakin bahwa kalian tidak akan membunuhnya. Kalau tidak, aku akan melawan sampai mati. Hem, hem, untuk apa orang macam dia ini ketua pek lian kau itu masih merasa mendongkol terhadap pemuda itu yang dianggapnya sebagai penyebab kematian buli cun, gadis yang menjadi korbannya dan yang masih dicintanya. Pendeknya, mau atau tidak? Kalau tidak mau, biar aku mengadu nyawa denganmu. Baiklah, baiklah lalu dia berkata kepada Bong Kha Itosu, bawa dia bersama kita. Gio Keng terpaksa menyerahkan pedangnya dan dia mengikuti tiga orang kakek itu yang mengajaknya ke sarang pek lian kau di muara sungai huai di pantai Laut Kuning. Kali ini dia terpaksa mengalah dan menyerah demi keselamatan Kong Tek. Selain itu, dia juga maklum bahwa andai kata dia tidak menyerah dia tentu akan tewas bersama Kong Tek di bawah senjata tiga orang kakek lihai itu. Harapannya timbul ketika di dalam perjalanan menuju ke sarang pek lian kau, Tian Hwa A Chin Jin menyatakan maksud hatinya menawan Gio Keng, yaitu untuk memujuk ketua Chin Ling Pai untuk membantu pek lian kau. Asal engkau tidak mengganggu kami berdua, aku pun tidak akan melawan, dan mungkin ayah akan mempertimbangkan uluran tanganmu untuk bekerja sama asal engkau tidak mengganggu kami, demikian jawabnya. Dan Gio Keng benar-benar tidak melawan sampai dia bersama Kong Tek tiba di sarang pek lian kau. Kong Tek dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang terjaga kuat, adapun Gio Keng mendapat kamar di sebelahnya, juga terjaga kuat. Gio Keng diperbolehkan pula untuk merawat dan menjemuk sahabatnya itu. Ah, di mana kita inilah ucapan Kong Tek pertama kalinya ketika dia siuman dan mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan di dalam sebuah kamar, sedangkan Gio Keng duduk di atas bangku dekat pembaringannya. SSS TTT Gio Keng menaruh terunjuk di depan bibirnya. Kita telah kalah dan tertawan. Mendengar ini, Kong Tek melompat turun dan menyeringai kesakitan. Dia telah menderita luka-luka akibat pertandingan melawan dua orang kakek liai, namun sambil menahan sakit dan mengepal tinjunya dia berkata, mari kita lawan mereka. Gio Keng memegang lengan pemuda itu. Tenanglah, to aku. Kau perlu istirahat supaya luka-luka musmuh dulu. Aku memang telah menyerah kepada mereka setelah melihat engkau hendak dibunuh. Ah, Kong Tek sekarang teringat dan dia merasa tidak setuju sama sekali. Nona, lebih baik mereka membunuh aku daripada engkau menyerah dan menjadi tawanan. Hush, jangan begitu, to aku. Aku pun tidak suka melihat engkau terbunuh. Kau kira aku orang macam apa? Kalau kau terbunuh, aku, aku. Kenapa, Nona aneh sekali. Baru sekarang suara pemuda ini dicekam keharuan dan terdengar agak gemetar. Aku juga akan melawan sampai mati. Kini tiba-tiba saja Kong Tek memegang kedua tangan gadis itu. Baru sekali ini dia berani melakukan hal seperti ini dan suaranya gemetar ketika dia berkata tergagap, Keng Moi, adik keng, kau. Kau mulutnya tidak berani melanjutkan, namun sikap dan pandang matanya merupakan pertanyaan yang amat jelas. Gio Keng tersenyum, mengangguk. Dua titik air mata menuruni tipinya dan dia berbisik. Kalau kau tidak melihatnya, berarti kau, tolol atau buta, to aku. Eh, haha, siapa berani mengharapkan kehormatan itu? Eh, haha. Keng Moi, aku, aku pun, kembali kata-katanya macet. Aku tahu, to aku, aku pun tidak buta. Mereka saling berpegangan tangan, kini tanpa kata-kata, hanya sinar mati mereka yang mengandung seribu satu macam pernyataan hati yang penuh kasih sayang. Mereka menawanku untuk memancing ayah datang ke sini sebab hendak diajak bekerja sama. Maka biarlah kita menunggu, melawan pun tiada gunanya. Hanya ayah yang akan dapat membebaskan kita, maka ku minta agar kau menurut saja dan tidak memerontak. Kongtek mengangguk, masih terharu oleh kenyataan bahwa gadis yang dipuja-puja dan dikagumi, yang dicintanya semenjak pertama kali melihatnya itu, ternyata juga jatuh cinta kepadanya. Bongkaha Itosu memasuki kamar tahanan itu dan minta supaya Gio Keng keluar dari situ, kembali ke kamarnya sendiri. Dia sudah tak perlu dirawat lagi, sudah sembuh dan sudah kami beri obat untuk menyembuhkan semua luka-lukanya, kata pendetap Lian Kau itu sambil menyerahkan beberapa macam obat luka yang diterima oleh Kongtek tanpa banyak kata-kata lagi karena pemuda ini khawatir bahwa kalau dia mengeluarkan suara terhadap musuh ini, dia tak akan dapat menahan kemarahannya dan akan bersikap kasar kemudian memerontak. Mereka berdua harus sabar menanti. Selama mereka tidak diganggu Tianhawa Chinjin, mereka mengambil keputusan untuk diam saja dan tidak membuat keributan, menunggu hingga munculnya pendekar sakti Chia Keng Hong. Dan betapapun menghilarnya hati yang penuh nafsu wirahi dari ketua Pek Lian Kau itu terhadap Gio Keng, akan tetapi dia lebih mementingkan perjuangan perkumpulannya, maka dia tidak mau mengganggu gadis itu dengan harapan agar ayah gadis itu yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, berikut semua anak buah Chinling Pai, akan suka membantu Pek Lian Kau. Kalau kebetulan ada yang melihat mereka, tentu orang yang melihatnya itu akan menjadi ketakutan dan mengira bahwa dia melihat setan. Demikian cepatnya gerakan tiga orang itu sehingga yang tampak hanya bayangan mereka saja yang berkelebatan cepat sekali di antara pohon-pohon, menuju ke sarang Pek Lian Kau yang terletak di muara sungai Huai, di pantai Laut Kuning itu. Mereka melakukan perjalanan cepat bukan main, bagaikan terbang saja, tanpa banyak cakap namun wajah mereka membayangkan ketegangan, kesungguhan, dan kemarahan. Mereka bertiga bukan lain adalah pendekar sakti Chia Keng Hong, istrinya yang gagah perkasa Siai Biao Weng, dan yang ketiga adalah Yap Kun Leong, pemuda yang sudah mempunyai ilmu kepandayan amat tinggi itu, bahkan tingkatnya sudah menandingi tingkat pendekar sakti Chia Keng Hong sendiri. Pada saat suami istri dari Chin Ling San ini menerima surat Tian Hwa Chin Jin yang isinya membujuk Chin Ling Pai agar mau bekerja sama untuk membalas Budi Pek Lian Kau yang menawan Chia Gio Keng namun tidak mau mengganggu putri mereka itu, kebetulan Yap Kun Leong yang membawa pulang Bun Hou sudah tiba di Chin Ling San. Pasangan suami istri itu sedang bersiap-siap untuk pergi mengunjungi Kok Beng Lama untuk membicarakan tentang perjodohan Kun Leong dan Hong Ing menjadi wali pemuda ini. Akan tetapi tiba-tiba muncul utusan Pek Lian Kau yang menyerahkan surat itu. Dapatlah dibayangkan betapa terkejut dan marah hati suami istri itu sesudah mereka membaca surat dari Tian Hwa Chin Jin. Maklumlah Keng Hong bahwa surat itu merupakan surat yang hendak memaksa dia untuk membantu Pek Lian Kau dengan puterinya yang dijadikan Sandra. Dengan menahan kemarahannya karena dia tidak ingin mengganggu seorang utusan, Keng Hong berkata singkat kepada utusan Pek Lian Kau itu. Katakan kepada Tian Hwa Chin Jin bahwa aku akan segera datang ke sana. Pada waktu Kun Leong mendengar tentang isi surat itu, seketika dia menyatakan hendak membantu dan menyerbu Pek Lian Kau untuk membebaskan Gio Keng. Tentu bantuan pemuda yang lihai itu amat diharapkan oleh suami istri Chin Ling San dan Keng Hong lalu berkata, kita harus berangkat sekarang juga, mendahului utusan itu dan menyerbu Pek Lian Kau selagi mereka belum siap-siap sehingga mereka tidak sempat mengganggu Gio Keng. Maka berangkatlah tiga orang berilmu tinggi itu dengan cepat, meninggalkan Bun Hou yang dijaga oleh para anak buah murid Chin Ling Pai, berangkat dan melakukan perjalanan amat cepat mendahului utusan yang telah kembali itu. Di sepanjang perjalanan, mereka mengatur siasat penyerbuan, yaitu suami istri itu akan menyerbu dengan berterang dari pintu gerbang depan setelah memberi kesempatan kepada Kun Liong untuk menyelingap melalui jalan belakang sehingga pemuda itu akan dapat mencari serta melindungi Gio Keng. Selanjutnya perjalanan dilakukan cepat tanpa banyak cakap lagi dan tentu saja mereka dapat jauh mendahului utusan itu. Tepat seperti telah mereka rencanakan, mereka tiba di sarang Pek Lian Kau itu di malam hari yang gelap. Suami istri itu membiarkan Kun Liong menyelinap dan berkelebat ke arah belakang sarang itu. Mereka percaya penuh bahwa pemuda itu pasti akan berhasil memasuki sarang musuh dari belakang. Setelah menunggu kurang lebih seperempat jam lamanya untuk memberi kesempatan kepada Kun Liong memasuki markas dan mencari Gio Keng, Keng Hau bersama istrinya lalu dengan terang-terangan menghampiri pintu gerbang yang dijaga oleh enam orang anggota Pek Lian Kau dan menerobos masuk. Tentu saja para penjaga itu cepat menghadang. Hei, siapa kalian? Seruan ini terhenti ketika mereka mengenali Keng Hau sebagai pendekar Cien Lingsan yang pernah menyerbu sarang itu, akan tetapi mereka tak sempat berbuat banyak karena suami istri itu telah bergerak cepat. Maka robohlah enam orang itu berturut-turut tanpa dapat melawan. Akan tetapi keributan tadi telah menarik perhatian para penjaga di sebelah dalam. Mereka melihat betapa enam orang penjaga itu roboh, maka cepat memukul kentungan sebagai tanda bahaya. Keadaan menjadi gempar dan puluhan orang anak buah Pek Lian Kau lari berserabutan, ada yang baru bangun tidur dan saling tabrak, semuanya berlarian hendak mempersiapkan senjata untuk menghadapi serabuan musuh. Mereka menyangka bahwa tentu pasukan pemerintah yang datang menyerbu. Sementara itu, Cia Keng Hang dan Sia Biao Leng sudah mengamuk dengan hebatnya. Para anggota Pek Lian Kau bagaikan daun-daun kering tertiup angin, terlempar ke sana-sini dan keadaan menjadi semakin kacau balau. Tian Hwa Chin Jin tentu saja terkejut bukan main sesudah mendengar kentungan tanda bahaya dan kemudian melihat mengamuknya sepasang suami istri itu. Dia merasa heran sekali. Utusannya belum kembali dan menurut perhitungannya pun tentu belum kembali dari perjalanan jauh itu, akan tetapi mengapa suami istri itu sudah datang mengamuk. Cepat dia mempersiapkan diri dan sejenak berunding dengan Bong Kahi Tosu dan Hwa Ilojin. Kau cepat jalankan alat rahasia di dua kamar itu agar mereka terjeblos ke dalam kamar bawah tanah, kemudian bantu kami di luar katanya kepada Bong Kahi Tosu. Tosu ini mengangguk dan cepat lari ke belakang. Pada waktu itu, dia mengira bahwa Cia Gio Keng dan Li Kong Tek tentu berada di kamar masing-masing yang terjaga kuat dan alat untuk menjalankan alat rahasia itu berada di luar kamar. Sekali menekan tombol, lantai kamar itu akan terjeblos ke bawah, membawa mereka berdua terjatuh ke dalam kamar-kamar rahasia di bawah tanah yang sukar dicari oleh orang luar. Akan tetapi, ketika Bong Kahi Tosu sampai di tempat itu, matanya terbelalak dan mukanya menjadi pucat sekali. Belasan orang penjaga kedua kamar itu sudah menggeletak di luar kamar tanpa bergerak lagi. Pintu kedua kamar itu sudah terbuka, dan kamar-kamar itu telah kosong. Selagi dia hendak lari keluar, tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang dan tahu-tahu dua orang tahanan itu, Gio Keng dan Kong Tek, sudah berdiri di hadapannya dengan muka penuancaman. Dua orang ini tadi memang telah dibebaskan oleh Kun Leong setelah pemuda perkasa ini berhasil merobohkan semua penjaga sebelum mereka sempat membuat ribut. Harap kalian membantu dari dalam, aku hendak membantu supek dan supek bo di luar, Kun Leong berkata kepada mereka tanpa banyak cakap lagi, lalu segera berkelebat pergi karena dia sudah mendengar suara ribut-ribut di luar sarang itu, tanda bahwa suami istri Chin Ling San itu telah turun tangan. Adapun Gio Keng dan Kong Tek segera bersembunyi dan baru muncul ketika Bong Kahi Tosu datang. Dengan kemarahan meluap kedua orang itu lalu meloncat keluar sehingga mengejutkan Tosu itu. Maklum bahwa tidak ada gunanya lagi untuk bicara, Bong Kahi Tosu sudah menggerakkan tongkatnya dan mengeluarkan suara menggereng yang amat hebat. Itulah ilmunya Sai Chu Ho Kang, alman singa, yang dikeluarkan dengan pengerahan Hikang kuat sekali dan yang menggetarkan jantung lawan. Lawan yang kurang kuat singkangnya akan langsung meroboh hanya oleh gerengan ini saja. Namun, tentu saja Kong Tek, apalagi Gio Keng, tidak mudah digertak oleh ilmu ini dan mereka langsung menerjang maju dengan tangan kosong karena pedang mereka sudah dirampas dan entah disimpan di mana oleh Tian Hwa Chin Jin. Bong Kahi Tosu memutar tongkat dengan ganas, juga beberapa kali kakinya menyambar dengan jurus-jurus tendangan Soan Hang Tui yang sangat dasyat. Memang hebat ilmu tendangan kakek ini. Kong Tek yang masih belum sembuh benar dari luka-lukanya akibat pertandingan yang lalu, kurang cepat mengelak sehingga lambungnya tercium tendangan, membuat dia terhuyung-huyung. To aku, mundurlah, biar aku yang menandingi tua bangka ini Gio Keng berkata dan cepat darah ini mainkan ilmu silat San In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, yang amat hebat, yang dipelajarinya dari ayahnya sendiri. Dengan gerakan indah, sesudah mengelak dan membiarkan tongkat lawan lewat di atas pundak kirinya, dia lalu menyerang dengan jurus In Keng Hang Wee, awan menggetarkan angin dan hujan. Pukulan tangan kirinya mengandung tenaga Sim Kang yang sangat kuat menyambar ke arah dada lawan di susul dorongan tangan ke arah kepala. Bong Kha Itosu terkejut dan segera meloncat ke belakang sambil memutar tongkatnya. Pukulan darah tadi membuat tubuhnya tergetar dan kalau dia tidak cepat meloncat mundur, tentulah dia akan terkena pukulan dasyat itu. Akan tetapi baru saja kakinya menginjak tanah, tubuh darah itu sudah mencelat ke depan dan kini Gio Keng sudah menghantam iganya dengan kedua tangan dilonjurkan, menyerang dengan jurus ketiga dari ilmu silat San In Pun Hoat, yaitu jurus yang Intewi San, sepasang awan mendorong bukit. Kembali kakek itu terkejut. Dari kedua tangan darah yang masih muda itu tampak wap putih yang amat kuat, bahkan ketika dia memutar tongkat melindungi tubuhnya, dua tangannya tergetar hebat dan kembali dia terpaksa melompat ke belakang. Pada saat itu, Kongtek yang merasa tidak tenang membiarkan ketasihnya maju sendiri menghadapi musuh, sudah menubruk dari samping, lantas mengirim pukulan. Bongkah Ito Su cepat menggerakkan tongkatnya memukul ke samping untuk menyambut serangan pemuda yang baginya jauh lebih lunak dibandingkan dengan darah itu. Akan tetapi sekali ini Kongtek berlaku nekat, melihat tongkat menyambar, dia cepat menangkap tongkat itu dengan kedua tangannya. Bongkah Ito Su terkejut, cepat menarik kembali tongkatnya, namun Kongtek tidak mau melepaskannya. Terjadilah tarik menarik dan Bongkah Ito Su sudah menggerakkan kaki kanannya mengirim tendangan kilat yang amat berbahaya menuju pusar lawan. Wir, krek. Bongkah Ito Su memetik keras karena kakinya telah patah tulangnya, disambar pukulan tangan Giyokeng dari samping pada saat kaki itu tadi menendang. Sebelum dia sempat melakukan sesuatu karena rasa nyeri itu membuat dia seperti lumpuh, Kongtek sudah merampas tongkatnya dan sekali tusuk, tongkat itu menancap memasuki dada To Su itu sampai hampir tembus ke punggung saking kerasnya pemuda itu menusuk. Bongkah Ito Su mengeluarkan suara menggereng hebat dan tubuhnya roboh terjengkang ketika Kongtek mencabut tongkat sambil menendang, dan To Su itu tewas seketika. Mari kita menerjang keluar kata Kongtek pada waktu melihat datangnya belasan orang anggota Pek Lian Kau berbondong datang ke tempat itu. Giyokeng mengangguk dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, langsung menyambut rombongan anggota Pek Lian Kau terdepan, merampas pedang dan mengamuk seperti seekor naga sakti. Juga Kongtek menggerakkan tongkat rampasannya tadi, merobohkan siapa saja yang berani menghadang di depan mereka. Pertempuran di luar sarang itu masih berlangsung dengan hebatnya. Kini Chia Keng Hang berhadapan dengan Tian Hwa Chin Jin, sedangkan Xie Biao Weng bertanding melawan Hwa Ilo Jin. Kalau saja tidak terdapat begitu banyaknya anggota Pek Lian Kau yang mengeroyok, tentu dengan mudahnya suami istri itu akan dapat mengalahkan dua orang kakek itu. Akan tetapi pengeroyokan belasan orang tokoh Pek Lian Kau dan puluhan orang anak buahnya membuat suami istri itu kewalahan juga. Apalagi karena Keng Hang masih tidak tega untuk menyebarkan maut di antara mereka, hanya merobohkan mereka tanpa membunuh. Tapi berbeda dengan Biao Weng yang tidak mempunyai pantangan lagi saking marahnya. Sabuk sutrap putihnya dan dibantu dengan pukulan beracun Goutop Chiang, pukulan lima racun, yang sudah lama tidak dipergunakannya lagi namun masih dilatihnya, menyebar maut di antara para pengeroyoknya. Nyonya ini tidak peduli bahwa di bawah pengeroyokan ketat itu dia telah menderita dua kali bacokan golok yang membuat pundak kirinya serta paha kanannya terluka sehingga berdarah. Bahkan rasa nyeri di kedua tempat ini membuat dia menjadi makin ganas dan mengamuk makin hebat. Supek, Teo Chu sudah berhasil mebebaskan Sumoy dan Lito Ako yang mengamuk dari dalam. Munculnya Kun Leong dengan seruannya ini membuat hati suami istri itu lega sekali, dan Kun Leong tidak dapat bicara lebih banyak lagi karena dia pun sudah harus menghadapi pengeroyokan banyak sekali anggota Pek Lian Kau. Seperti juga Keng Hong, pemuda ini mengamuk sambil menjaga jangan sampai dia sembarangan membunuh orang. Pertempuran itu tentu akan berlangsung lebih lama lagi kalau saja tidak terjadi hal yang mengejutkan hati Tian Hwa A. Chin Jin dan anak buahnya. Terdengar suara teriakan-teriakan tinggi nyaring dan menyerbulah 20 orang wanita yang dipimpin oleh seorang gadis cantik yang gerakannya amat ganas dan lihai sekali. Mereka ini langsung menyerang para anggota Pek Lian Kau sehingga mereka itu terkejut dan kepupungan mereka menjadi cerai berai, sedangkan pemimpin rombongan wanita itu sendiri langsung membantu Kun Leong mengamuk. Bikiok Kun Leong berseru. Dia merasa kaget, heran dan juga gembira karena gadis bersama rombongannya ini datang-datang sudah membantunya. Mengapa kau berada di sini dan siapa mereka itu? Bikiok tersenyum. Dengan tenang pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat berkelebat tiga kali, maka robohlah tiga orang pengeroyok dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Kun Leong bergidik menyaksikan keganasan ini. Mereka adalah anak buahku, dan aku sengaja datang untuk menghajar perkelian kau yang sudah berani menculik seorang anak buahku. Kebetulan kita dapat berjumpa di sini. Ini namanya jodoh. Kun Leong bergidik, teringat akan desakan darah ini untuk mengajak hidup bersama. Maka dia tidak banyak cakap lagi dan segera menerjang ke depan, melempar-lemparkan dua orang pengeroyok yang terdekat. Kini Kenghang dan Biaweng dapat mendesak kedua orang lawannya. Bahkan dengan pekik melengking nyaring, sabuk sutra di tangan Biaweng menyambar-nyambar dan sekaligus mengirim serangan totokan ke tujuh belas bagian jalan darah yang terpenting di tubuh HWA Ilojin. Kakek ini terkejut, menangkis dengan pedangnya dan berusaha menangkap ujung sabuk dengan tangan kirinya, namun hasilnya sia-sia belaka. Setelah kini langsung berhadapan sendiri dengan kakek itu, tanpa ada pengeroyok lainnya, Biaweng dapat mencurahkan perhatiannya sehingga daya serangnya amat hebat. Terdengar kakek itu memekik keras ketika jalan darah di pinggangnya terkena totokan ujung sabuk sutra. Dia terhuyung dan pada saat itu, ujung sabuk sutra sudah menyambar lagi. Kerat? Tidak begitu jelas bagaimana caranya ujung sabuk itu menghantam, akan tetapi tahu-tahu HWA Ilojin roboh terguling dan berkelojotan sekarat. Ternyata bahwa ujung sabuk sutra tadi telah mengenai pelipis kepalanya, membuat bagian kepala yang lemah itu retak dan tentu saja nyawanya melayang tak lama kemudian. Melihat ini, Tian HWA Ijinjin terkejut dan cepat dia mengeluarkan seruan keras. Tiba-tiba dari ujung tongkatnya keluar asap hitam yang tebal. Kenghang cepat-cepat meloncat ke belakang, maklum betapa licik dan curangnya ketua Peklian Kauwi ini. Semuanya berhenti. Jangan berkelahi. Aku, Tian HWA Ijinjin memerintahkan kalian. Berhenti berkelahi. Suara ini bergema menyeramkan dan mengandung kekuatan mukjijat yang menggetarkan jantung. Kenghang sendiri sampai tercengang dan sejenak seperti tak mampu bergerak. Demikian pula mereka yang sedang bertanding tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah kakek itu seperti patung-patung hidup. Kalian semua berlututlah. Berlutut dan taat terhadap semua perintahku. Dengarkanlah baik-baik kembali. Suara ini memaksa banyak orang menekuk lutut di luar kehendak mereka sendiri. Hanya Kun Liong, Kenghang, Biao Weng serta Yobi Kyok yang masih belum bertekuk lutut. Sungguhpun mereka juga terpesona oleh pengaruh mukjijat dalam suara Tian HWA Ijinjin yang kini berdiri di dalam selubungan uap hitam itu. Tiba-tiba saja terdengar suara ketawa nyaring dan muncullah seorang kakek aneh yang pakaiannya kedodoran terlalu besar. Celananya kotak-kotak bajunya kembang-kembang, kepalanya memakai kopiah bayi. Dia ini bukan lain adalah Hang Kahi Ho Atsu, kakek Ahilo Atsut, sihir, guru dari Li Kongtek. Hahaha, si tukang sulap kembali mengeluarkan ilmu hitamnya untuk menyelamatkan diri. Hahaha, betapa tidak gagahnya, alangkah curangnya. Cui sekalian mengapa berlutut? Dia hanya menger tak berlaka suara ketawa dari kakek ini terdengar aneh dan mengandung kekuatan luar biasa pula yang seakan-akan membuyarkan pengaruh ajab yang ditimbulkan oleh suara Tian HWA Ijinjin tadi. Semua orang terkejut dan insyaf, lalu meloncat bangun dan mulai menyerang lagi kepada para anggota Pek Lian Kau. Hang Kahi Ho Atsu keparat ketua Pek Lian Kau itu membentak marah dan tongkatnya digerakkan secara hebat sambil meloncat ke arah kakek itu, menerjang dengan pukulan maut. Terak, krek. Tongkat itu patah menjadi dua bertemu dengan siang bokiam, pegang kayu harum, di tangan Chia Keng Hang yang sudah sadar dan melindungi Hang Kahi Ho Atsu. Tian HWA Ijinjin terkejut sekali, cepat dia meloncat ke belakang dan lari masuk ke dalam sarangnya, dengan niat untuk bersembunyi dan melarikan diri melalui lorong rahasia. Sing Sing Gek sinar-sinar menyilaukan mata menyambar dan mengejar kakek ini. Aduh Tian HWA Ijinjin tidak berhasil mengelap dari semua senjata rahasia yang dilontarkan oleh Bia Weng kepadanya ketika dia lari. Tengkuknya kena dihantam oleh bola putih berdui dan tunggungnya menjadi sarang sebatang tusuk kondi bunga BWE. Dia terhuyung namun masih dapat berlari terus meloncat ke ruangan depan dan pada saat itu, dari dalam munculah Giyokeng dan Li Kongtek. Ketika mereka melihat kakek yang amat dibencinya ini hendak lari ke dalam dan sudah terluka dan terhuyung-huyung, mereka segera menubruk ke depan dan menyerang. Giyokeng menusukan pedangnya dan Kongtek menghantamkan tongkatnya ke arah kepala kakek itu. Rak, bles, audah, kakek itu dapat menerima hantaman tongkat di kepalanya, membuat tongkat itu terpental bahkan terlepas dari tangan Kongtek, akan tetapi tusukan pedang yang dilakukan oleh Giyokeng dengan pengorahan tenaga Sinkang, menancap di ulu hatinya dan menembus sampai ke punggungnya. Keparat, kau harus mampus kakek itu masih dapat memaki dan tangannya diulur ke depan hendak mencengkeram dada Giyokeng. Ges, lito aku. Kiranya melihat kakek itu masih sanggup menyerang bahkan mengancam keselamatan Giyokeng, Kongtek cepat mempergunakan lengannya menangkis sehingga lengannya yang kena dicengkeram oleh tangan kakek itu. Biarpun pemuda ini sudah mengerahkan tenaganya, namun tetap saja tulang lengannya patah dan kakek itu tergelimpang, tewas. Ah, lenganmu Giyokeng menghampiri Kongtek dan memeriksa lengannya yang berlumuran darah. Tidak apa-apa, untung engka selamat, Kongtek berkata sambil tersenyum menahan sakit. To aku, kau, kau selalu berkorban untukku. Hem, sudah semestinya. Giyokeng merobek ujung bajunya lalu membalut rat-rat luka pada lengan pemuda itu. Ketika ayah bundanya dan Hang Kahi Hoatsu menghampiri, dia masih membalut dengan sikap penuh perhatian sehingga diam-diam Hang Kahi Hoatsu tertawa dan Chia Keng Hang bertukar pandang dengan istrinya. Para anggota Pek Lian Kau membuyar dan melarikan diri setelah melihat tewasnya ketua mereka dan para pimpinan mereka. Biao Weng memeluk puterinya dan Giyokeng yang merasa sudah membuat banyak kesusahan kepada orang tuanya itu, menangis di dalam pelukan ibunya. Hahaha, Pinto sudah melihat semuanya dan kini, di depan puterimu dan istrimu, Chia Tai Hiap, Pinto mengulangi pinangan Pinto untuk menjodohkan murid Pinto Li Kongtek dan puterimu Chia Giyokeng. Bagaimana? Aku menyerahkan keputusannya kepada istriku, jawab Keng Hang sambil melirik ke arah istrinya. Dan aku menyerahkan jawabannya kepada Keng Ji, kata Biao Weng. Hahaha, eh haha, Kongtek, bagaimana pendapatmu? Apakah Nona ini sudah setuju? Kami sudah saling setuju, Suhu, Kongtek menjawab singkat sambil menunduk. Keng Moi, harapkah suka menjawab agar melegakan hati para orang tua. Giyokeng mengangkat mukanya yang merah sekali. Aku, aku menyerahkan kepada ayah dan ibu saja. Keng Hang dan istrinya saling pandang, kemudian sinar kegembiraan terpancar di wajah mereka. Bagus, memang sudah semestinya kalau anak selalu berunding dengan orang tua mengenai hari depannya, karena pandangan orang tua tentu lebih mendalam dan luas. Kami sudah setuju sekali mempunyai mantu seperti Li Kongtek ini, Keng Ji, kata Keng Hong. Marilah kita semua pergi ke Chin Ling San untuk membicarakan persoalan ini, dan Kongtek harus pula beristirahat dan berobat. Dan Kun Leong, eh haha, mana dia? Semua matu menoleh dan mencari. Ternyata Kun Leong sedang berdebat dengan Giyok. Kun Leong, kau tahu bahwa adikmu tidak mau berpisah dari aku, dan dia akan menjadi murid tunggal dan ahil waris dari semua ilmuku. Kau tahu pula bahwa aku cinta padamu, maka demi kebahagiaan kita bertiga, aku mengulang lagi permintaanku agar Rengka suka hidup bersama-sama. Kun Leong memandang Giyok dengan wajah terharu dan dia menggelengkan kepala. Giyok, kau maafkanlah aku. Kau terlampau memudahkan urusan jodoh. Jodoh tak mungkin dapat dilaksanakan apabila cinta kasih hanya datang dari sepihak saja. Jika dipaksakan, kelak hanya akan mendatangkan kekecewaan dan penyesalan belaka. Aku suka padamu sebagai sahabat atau saudara, akan tetapi aku sudah jatuh cinta kepada seorang wanita lain, Biyok, aku hanya titip adikku agar kau rawat dan didik baik-baik. Biyok menyusut air matanya. Baiklah, kalau kau tidak mau menjadi suamiku, ingatlah bahwa kau akan mempunyai seorang musuh untuk selama hidupmu, yaitu Yobi Kiyok. Setelah berkata demikian, wanita ini menggerakkan pedangnya memberi isyarat kepada 20 anak buahnya untuk pergi dari situ. Biyok Kun Leong memanggil. Akan tetapi gadis itu sudah pergi tanpa menoleh lagi, sambil mengusap air matanya. Mereka menghampiri Kun Leong yang masih berdiri termenung memandang bayangan Biyok. Kun Leong, apakah yang telah terjadi? Siapa dia yang membantu kita? Kun Leong baru sadar ketika mendengar suara supeknya itu. Mukanya menjadi merah sekali. Tentu saja dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi, karena semua itu hanya akan membuka rahasianya sebagai seorang pemuda petualang asmara yang ceriwis dan mendatangkan banyak akibat yang baru dirasakannya sekarang. Andai kata dia dahulu tidak suka menggoda wanita, andai kata dia tidak bersikap ceriwis dan menggoda Biyok, tidak mungkin Biyok menjadi jatuh hati kepadanya dan mengira bahwa dia pun mencinta darah itu. Supek, dia adalah bekas muridnya Siang Tok Moli Buleng Chi yang sudah bertobat dan menjadi orang baik-baik, dahulu adalah sahabat saya. Bahkan, adik kandung saya, Yapin Hang kini telah menjadi muridnya. Oh Biyoweng berseru kaget. Mengerti akan kekagetan dan keheranan nyonya ini, Kun Liyong lalu berkata, saya telah bertemu dengan adik In Hang secara kebetulan. Akan tetapi ternyata adik In Hang lebih senang tinggal bersama gurunya yang sudah menolongnya itu. Yobi Kyok tadi datang bersama-sama anak buahnya secara kebetulan saja karena dia pun bermusuhan dengan Pek Lian Kau yang telah berani menculik salah seorang anak buahnya. Setelah menutur demikian Kun Liyong tidak mau membuka mulut lebih lebar lagi tentang diri Biyok, yang berarti akan mengungkapkan semua rahasia pribadinya. Beramai-ramai mereka semua lalu meninggalkan Pek Lian Kau, menuju ke Cien Lingsan. Kun Liyong merasa lega dan gembira sekali mendengar bahwa Giyokeng akan berjodoh dengan kongtek yang dianggapnya seorang pemuda gagah perkasa dan sangat pantas menjadi menantu ketua Cien Lingsai. Perjodohan yang tadinya diusulkan oleh supeknya, yang kemudian diputuskan oleh di aden Giyokeng, selama ini selalu mengganggu hatinya, membuatnya merasa tidak enak hati terhadap supeknya. Akan tetapi, sesudah kini Giyokeng memperoleh jodoh, hal itu tentu saja tidak menjadikan gengguan lagi. Beberapa bulan kemudian, dilangsungkanlah pernikahan ganda yang dirayakan secara meriah di Cien Lingsan, yaitu pernikahan antara Hep Kun Liyong dengan Pek Hang Ing, dan Li Kong Tek dengan Cia Giyokeng. Perayaan ini disaksikan oleh banyak tamu yang terdiri dari orang-orang ternama di dunia Kang O, bahkan yang mulia Menteri The H.O. sendiri berkenan menghadiri perayaan pernikahan itu dan memberikan restunya. Tidak ketinggalan tokoh-tokoh tua terhormat seperti Tian Kek Ho Sio Ketua Siao Lim Pai, Tio Hok Guan Pengawal Setia dari The H.O., Kok Beng Lama, Hang K.H.I. Ho Atsu, dan para pimpinan Partai-Partai Persilatan Besar. Hanya satu hal yang membuat hati Kun Liyong merasa agak gelisah dan tidak nyaman, yaitu ketidakhadiran adik kandungnya beserta gurunya, yaitu Yobi Kyo yang bersumpah akan menjadi musuhnya selama hidup. TAMAT